selamat menikmati Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel nah buat kalian yang baru juga gabung di channel youtube ini jangan lupa untuk subscribe dulu dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya dan jangan lupa juga untuk follow kedua instagram aku oke guys, jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial cute cut lagi maaf banget nih, aku udah lama gak bikin tutorial ya oke, jadi disini aku mau bikin tutorial cute cut pake lagu pesan dari hati nah ini kebetulan ada beberapa yang request ke aku ya so buat kalian yang penasaran stay tune terus, langsung aja disini kita mulai ke tutorialnya, oh iya disini aku mau ingetin dulu disini aku gak pake foto mirror ya guys disini aku bakalan pake foto yang biasa aja nah oke, aku udah ada di aplikasi cute cutnya disini kita tambahin dulu audionya nah jadi aku ngambil dari beat yang sebelah sini nah dari sebelah situ ya guys oke, kalau udah disini aku bakalan tambahin text gitu yang aku bikin di pixel lab nah textnya kayak gini ini ada dua ya guys seperti biasa kalau kalian mau kalian screenshot aja dari sini nah kalian screenshot gambar tadi atau kalian bisa bikin aja sendiri di pixel lab atau pitch art ya oke, kalau udah disini kita tambahin dulu custom transition kursornya yang depan kita geser fotonya ke sebelah kiri terus kita pilih yang out circular tambahin lagi custom transition kursornya yang belakang kita serongin ke kanan terus kita pilih yang in circular lalu ke text yang kedua kita tambahin custom transition kursor yang depan kita serongin ke sebelah kiri lalu kita pilih yang out circular tambahin lagi custom transition kursor yang belakang dan kita kecilin fotonya lalu kita pilih yang in circular nah ini textnya aku panjangin dulu durasinya kita panjangin aja semua ini biar lebih mudah aja ya guys nanti kita ngeditnya oke, sekarang kita pasin beatnya dari text yang pertama ini oke, sampai beat yang itu atau pas mau pergantian lirik kalian crop textnya terus kita ke text yang kedua kita pasin lagi nah sampai beat yang itu atau detik sebelah sini kita crop textnya terus kalau udah kita tambahin lagi satu buah foto yang nggak di mirror ya nah kayak gini terus fotonya tuh kita kecilin dan kita ke icon yang stroke yang ini yang border maksudnya kita pilih warna putih bordernya terus kita pilih aja kira-kira segini ya guys 7,6 oke, kalau udah disini kita tambahin custom transition transitionnya agak dikecilin dikit terus kursornya yang depan setelah itu disini kita zoom fotonya kayak gini lalu kita pilih yang out circular dan kita tambahin lagi custom transition transisinya agak dikecilin dikit terus kursor yang belakang setelah itu kita ke icon yang ini nih guys kita klik yang ini terus kita pilih yang out circular lagi tambahin lagi custom transition yang transisinya kita penuhin aja terus kursor yang belakang setelah itu fotonya kita zoom lagi dikit kayak gini dan kita pilih yang in circular nah, kalau udah ini panjangin aja dulu durasi fotonya ini ya, maaf banget ya guys kalau berisi karena di luar tiba-tiba hujan oke, kita lanjut kita pasin ya sama bitnya oke, sampai bitnya gitu atau detik sebelah sini kita crop fotonya oke, kalau udah disini kita back aja terus kita bikin project baru nah, disini aku bakalan bikin 4 transisi ya guys jadi disini kita ganti dulu background ini kita ke icon yang pengaturan ini terus kita ke background color disini kita pilih warnanya bebas ya terserah kalian aja disini aku pakai warna pink terus kita tambahin 2 foto yang gak di mirror nah, 2 foto kayak gini ini yang penting ukurannya tuh square atau kotak ya teman-teman oke, jadi fotonya itu disini kita kecilin dulu ukurannya kita kecilin kira-kira segini nah, foto kedua juga biar sama ukurannya kita kebawahin dulu kayak gini terus kita kecilin sejajarin sama foto yang pertama tadi nah, kalau sekiranya udah pas kita balikin ke posisi semula nah, terus kita ke foto yang pertama disini kita ke icon yang ini round corner-nya kita naikin kita naikin dikit kira-kira segini ya guys 120-an nah, pokoknya sekitaran 120 foto yang kedua juga sama kita naikin sekitaran 120-an nah, kalau udah kita ke foto yang pertama lagi disini kita tambahin custom transition transisinya penuhin kursornya yang belakang terus fotonya serongin ke sebelah kanan dan kita pilih yang in circular lalu ke foto kedua tambahin custom transition kursornya yang depan terus kita serongin ke sebelah kiri setelah itu kita pilih yang out circular nah, kalau udah durasi fotonya gak usah dikecilin jadi disini kita langsung aja set dulu ke gallery oke, kalau udah masih di foto yang sama disini kita ke kursor yang belakang terus kita reset dan kita ganti jadi puter ke sebelah kiri lalu ke foto kedua kita ke kursor yang depan terus kita reset dan kita ganti jadi puter ke sebelah kanan nah, kalau udah kita masukin video yang barusan tadi kita set nah, terus videonya ini kita crop nah, disini kita crop kayak gini nih guys kita taruh cropannya itu di sebelah sini nah, kita crop kira-kira kayak gini kalau udah videonya kita duplikat satu buah terus yang duplikatannya kita taruh di bawah dan kita ke video yang bawah terus kita ke icon crop lagi nah, yang garis ini yang cropan ini kita pindahin ke sebelah kanan letakin posisinya kira-kira disini nanti dia jadi kayak gini kalau udah disini kita save aja ke galeri oke, kalau udah di save kita hapus dulu semua foto dan videonya nah, terus kita ke transisi yang kedua disini kita ganti dulu backgroundnya terus kita tambahin dua foto yang gak di mirror nah, kalau udah ini fotonya kita kecilin dulu ya guys kira-kira segini nah, foto kedua juga biar sama kita kebawahin dulu terus kita sejejarin nah, kalau udah kita ke foto yang pertama terus kita ke icon yang round corner ini ini kita pullin aja kayak gini nah, foto kedua juga sama oke, kalau udah kita ke foto yang pertama lagi terus kita tambahin custom transition kursornya yang depan fotonya kita zoom kayak gini lalu kita pilih yang out circular tambahin lagi custom transition kursor yang belakang terus kita puter ke sebelah kanan dan kita geser ke sebelah kanan terus kita pilih yang in circular lalu ke foto kedua kita tambahin custom transition kursornya yang depan kita puter ke sebelah kiri terus kita geser ke sebelah kiri terus kita pilih yang out circular tambahin lagi custom transition kursornya yang belakang lalu kita zoom kayak gini dan kita pilih yang in circular oke, kalau udah kita save ke gallery nah kalau udah di save ini semua fotonya kita hapus dan kita next ke transisi ketiga nah disini kita ganti dulu backgroundnya nah terus disini kita tambahin 2 foto nah kalau udah disini kita ke foto pertama terus disini kita turunin dulu round-round-roundnya nah kira-kira segini ya guys status 50-an terus foto kedua juga sama nah kalau udah ini ukurannya kita kecilin dulu dikit aja tapi kira-kira segini terus foto kedua juga sama ya guys kita pasin nah kalau udah kita ke foto pertama kita tambahin custom transition transisinya penuhin kursornya yang belakang terus kita serongin ke sebelah kanan kayak gini dan kita pilih yang in circular lalu ke foto kedua kita tambahin custom transition kursornya yang depan terus kita serongin ke sebelah kiri setelah itu kita pilih yang out circular lalu kita set dulu ke gallery kalau udah diset masih dipoto yang sama kita ke kursor yang belakang terus kita reset kita ganti jadi serong ke sebelah kiri setelah itu kita ke foto kedua kita ke kursor yang depan terus kita reset kita ganti jadi serong ke kanan nah terus kita masukin video yang perusahaan tadi kita set terus videonya ini kita crop nah disini kita crop kita bikin kotak gitu ya guys di pojok sini di pojok atas sini ini aku mau pasin dulu nah kira-kira segini terus kalau udah videonya kita duplikat satu buah dan yang duplikatannya kita taruh di bawah sini terus kita ke video yang bawah dan kita ke icon crop lagi terus yang kotak ini kita pindahin ke pojok bawah sini nah nah kalau udah disini kita save aja ke gallery oke kalau udah di save ini semuanya kita hapus terus kita next ke transisi keempat transisi terakhir disini kita ganti lagi backgroundnya terus kita tambahin 2 foto nah kalau udah kita ke foto yang pertama terus round cornernya ini kita kecilin aja sampai nol gitu dan foto kedua juga sama normalin aja kayak gini terus kita ke foto pertama lagi disini kita kecilin ukurannya oke oke kita ke foto pertama lagi kita tambahin custom transition transisinya penuhin kursor yang belakang terus kita serongin fotonya ke sebelah kanan kita pilih yang in circular lalu ke foto kedua kita tambahin custom transition kursor yang depan kita serongin ke sebelah kiri setelah itu kita pilih yang out circular nah kita save dulu ke gallery oke kalau udah di save masih di foto yang sama kita ke kursor yang belakang terus kita reset kita ganti jadi serong ke kiri terus foto kedua juga sama kita ke kursor yang depan kita reset kita ganti jadi serong ke kanan setelah itu kita masukin video yang barusan tadi kita set nah terus videonya kita crop nah disini kita crop kira-kira kayak gini pokoknya ini bisa dipasin aja kalau udah videonya kita duplikat satu buah terus kita taruh bawah dan kita ke video yang bawah kita crop lagi disini kita pindahin aja ke bawah ya guys kira-kira di sebelah sini nah kalau udah kita save ke gallery oke kalau udah kita balik aja ke project yang ada lagunya terus disini setelah foto ini kita tambahin keempat transisi tadi yang kita bikin nah kalau udah semua videonya ini kita naikin aja kecepatannya jadi dua kali jadi kita ke video yang pertama kita naikin dulu jadi dua kali terus video kedua dan seterusnya juga sama ya guys nah terus sebelum kita kasih transisi disini kita bakalan pasin lagi sama beatnya kita bakalan dengerin dulu beatnya nah kira-kira beat yang sebelah situ atau detik sebelah sini kira-kira sebelah situ ya guys kalian pasin dengan cara kalian geser lingkaran putih yang ada di belakang ini kalian geser ke depan kalian sejajarin sama letak garis putus-putusnya itu jadi disini kita geser dulu kita pasin pokoknya ini nanti bisa dipasin-pasin aja guys sama beatnya sama kalian nah kayak gitu terus kita ke video kedua kita pasin lagi sama beatnya nah jadi kayak gitu ya guys nah kalau udah kita ke video yang pertama lagi disini kita baru kasih custom transition transisinya kita geser sampai pas ada di tengah-tengah kayak gini terus kita ke kursor yang depan kita zoom videonya setelah itu kita pilih yang out circular tambahin lagi custom transition kursornya yang belakang lalu kita zoom lagi videonya dan kita pilih yang in circular nah untuk foto kedua dan seterusnya kalian kasih custom transition yang sama kayak di foto pertama ini oke nah oke kalau udah keempat video ini kalian duplikat aja terus kalian taruh di belakang sini oke eh maaf guys 3 video aja yang di duplikat jadi yang di duplikat itu 3 video aja bukan 4 video oke kalau udah disini kita langsung aja save ke galeri oke guys jadi segitu aja video tutorial dari aku thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati